Telapak Setan Jilid 21. Ketika melihat ada jalan lewat di belakang ke enam gadis cantik, itu, tanpa berpikir panjang malaikat suci dari lima bukit segera melancarkan satu pukulan ke arah enam orang gadis itu dengan jurus hengkam tionglong atau mengejar rombak yang menggulung, sementara tubuhnya miring ke samping dan berusaha menerobos keluar dari pintu rahasia itu. Baru saja dia menggerakkan tubuhnya, mendadak terdengar perempuan dari Tibet itu berseru. Eeei tua bangka, sebelum nonamu memberi perintah, engkau hendak kabur kemana Gak Inling hanya menyaksikan tiongcu dari Tibet menggerakkan tubuhnya dan tahu-tahu malaikat suci dari lima bukit sudah tergetar kembali ke tempat semula, sedangkan pintu batu itu pun secara otomatis telah menutup kembali. Dengan pandangan bingung Gak Inling mengawasi beberapa orang gadis itu, mukanya berubah menjadi merah padam, sedang di hati pikirnya. Usia mereka masih amat muda, kenapa gadis-gadis ini sedikit pun tak punya rasa malu? Heran buru-buru ia melengos ke arah lain. Dalam pada itu tiongcu dari Tibet dengan pandangan dingin menyapu sekejap ke arah Yap Tian Leng yang lemas dan patah semangat, kemudian ujarnya dengan dingin. Yap Tian Leng, bagaimanakah selisih ilmu silat yang kau miliki jika dibandingkan dengan kepandayan silatku? Aku rasa, dalam hati kecilmu kau pasti tahu bukan? Bila engkau masih juga tak tahu diri, jangan salahkan kalau aku suruh engkau berbaring di atas tanah sehingga tidak berkutik. Jika sampai begitu aku rasa dengan kedudukanmu rasanya kurang sedap dipandang mati bukan ucapannya seram dan mengerikan. Sehabis berkata ia segera berpaling ke arah Gak Leng Leng dan berkata sambil tertawa. Coba lihatlah, apakah mereka semua cantik jelita HMM sebenarnya apa maksudmu dengus Gak Leng Leng, tenaga dalamnya ketika itu sudah pulih beberapa bagian lagi. Maksudku? Bukankah sudah tertera di depan mati jawab tiongcu dari Tibet sambil tertawa, Aku tak takut setelah tiga orang dayang itu mampus, engkau bakal kesetiaan terutama sekali Dewi Burung Hong, bukankah begitu? Hihihi, 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 sesudah tertawa cekikikan, sambungnya lebih jauh. Oleh karena itu, andai kata engkau merasa bahwa mereka masih mendingan, maka sampai waktunya keenam orang itu akan menjadi milikmu semua, Apa yang hendak kau lakukan atas diri mereka, aku tak akan melarang ataupun mengganggu, hawa amarah berkobar dalam benak Gak Leng Leng, ia tertawa dingin dan berseru. Engkau anggap aku dapat mendengarkan perintahmu tiongcu dari Tibet sama sekali tidak memperdulikan ucapan si anak muda itu, kepada keenam orang gadis tersebut katanya. Dia sudah lelah, cepatlah bimbing dirinya untuk pergi beristirahat, baru pertama kali ini keenam orang gadis cantik itu menjumpai pemuda setampan itu, jantung mereka berdebar keras, ketika mendengar perintah itu mereka semua berseru kegirangan dan bersama-sama menghampiri pemuda itu. Dengan ketakutan Gak Leng Leng mundur selangkah ke belakang. Sepasang telapraknya disilangkan di depan dada, bentaknya. Berhenti enam orang gadis muda itu saling mengerlingkan matanya dan tertawa cekikikan, mereka tetap menerjang maju ke depan. Kalau kamu semua sudah jemuh hidup, silahkan saja maju ke depan teriak Gak Leng Leng sambil mundur terus ke belakang. Mendadak pemuda itu merasakan tunggungnya menumbuk sesuatu benda yang keras, ia tahu bahwa tubuhnya telah berada di ujung dinding, sementara keenam orang gadis tersebut masih tetap mengejar dari belakang. Terlihatlah orang yang berada di paling depan telah berada kurang lebih dua depan di hadapan Gak Leng Leng. Bau harum semerbak ciri khas seorang gadis tersiar memenuhi angkasa, hal ini makin mencemaskan hati si anak muda itu, dengan gusar teriaknya. Enya dari sini mendadak dengan gerakan Tui Sem Tiam Heo atau mendorong bukit membalik samudera, ia lancarkan satu pukulan dasyat ke depan. Mimpi pun keenam orang gadis itu tak pernah menyangka kalau Gak Leng Leng dapat turun tangan sekeji itu terhadap diri mereka, sebab pengalaman-pengalaman sebelumnya telah meyakinkan hati mereka akan keberhasilan usahanya itu. Oleh sebab itu tak kalah serangan dasyat yang dilancarkan Gak Leng Leng geluncur datang mereka sama sekali tak sempat untuk mengempos tenaga guna melindungi diri sendiri, saking terperanjatnya air muka mereka berubah hebat dan matanya terbelalak lebar. Di saat yang amat kritis itulah, tiba-tiba tampaklah bayangan manusia berkelebat lewat dan tahu-tahu urat nadi Gak Leng Leng. Yang sudah dicengkeram oleh Tiong Chu dari Tibet tersebut, terdengar ia tertawa dingin dan menegur. Gak Leng, apa yang hendak kau lakukan sambil berpaling ke arah enam orang gadis itu tambahnya? Kalian boleh segera mengundurkan diri dari sini dengan pandangan menurut ke enam orang gadis itu menyapu sekejap ke arah Gak Leng, seakan-akan mereka menggerutu karena pemuda itu tidak menurut dan tak pandai mencari kesenangan hidup. Dengan langkah yang lembut mereka segera mengundurkan diri kembali lewat pintu semula. Kali ini malaikat suci dari lima bukit tak berani punya ingatan untuk melarikan diri lagi. Dengan penuh kegusaran Gak Leng Leng tertawa seram, serunya. Hahaha, ilmu silat yang dimiliki Tiong Chu benar-benar luar biasa sekali, Tiong Chu dari Tibet tertawa dingin. Hehehe, aku berbuat demikian tidak lain karena tubuhmu sudah mengidap racun yang amat keji sehingga ilmu silat yang kau miliki telah mundur sampai 8-90 persen, sesudah berhenti sebentar, tiba-tiba ia bertanya kembali. Gak Leng, aku ingin bertanya kepadamu, sebenarnya engkau berhasrat untuk balaskan dendam bagi kematian ayahmu atau tidak aku rasa tidak akan segampang itu jawab seng pemuda dengan suara yang jauh lebih lembut. Tentu saja gampang sekali, asal engkau dapat memancing kedatangan tiga orang kemari maka urusan akan menjadi beres tiga orang yang mana tanya Gak Leng sambil tertawa dingin. Cahaya kilat memancar keluar dari balik Matu, Tiong Chu dari Tibet. Gadis suci dari Nirwana, Dewi Burung Hang dan Tian Hong Pang Chu. Tanda petik. HMM aku sudah menduga sampai ke situ, ketawilah malaikat suci dari lima bukit, kakek tujuh cacat. Buddha Antik, dua bersaudara dari Hwi Incai serta manusia muka seribu mereka semua adalah anak buahku, asal engkau bersedia anggukan kepala maka dalam tiga jam aku bisa mempersembahkan pula batok-batok kepala mereka untuk Muga Leng. Gak Leng benar-benar tertarik oleh tawaran tersebut, akan tetapi ingatan lain telah menghalangi dirinya untuk berbuat demikian, ia tekan perasaan hatinya sendiri dan berkata dengan ketus. Aku takut jawabanku akan membuat engkau menjadi kecewa HMM. Jadi engkau lebih suka memilih arak hukuman daripada arak kehormatan Gak Inling adalah seorang manusia yang angkuh dan tak sudi tunduk di bawah perintah orang, mendengar perkataan itu segera jawabnya dengan ketus. Asal engkau punya care untuk menghukum diriku dalam menenggak arak hukuman tersebut, apa salahnya kalau care itu kau pergunakan sementara itu perlahan-lahan malaikat suci diri lima bukit telah mengangkat pedangnya, sepasang mati yang tajam menatap jalan darah Pei Sinhiat di punggung Tiong Chu dari Tibet tanpa berkedip. Tiong Chu dari Tibet iambil keluar sebuah bungkusan yang berisi bubuk warna merah dari balik pakaiannya yang tipis, kemudian ujarnya kepada pemuda Sinhiat, asal engkau bersedia makan obat ini maka mau tak mau terpaksa engkau harus mendengarkan perkataanku, berapa lama daya kerja obat racun itu 3 bulan haaaah, terlalu banyak. Maksudmu satu ingatan berkelebat dalam menak Tiong Chu dari Tibet ini. Batas usiaku hanya tinggal 1 bulan, akan tetapi menurut pengamatanku dengan kesehatan badan yang kumiliki sekarang, paling banter hanya bisa hidup 7 hari lagi, haaaah, 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 tujuh hari cukupkah itu pada waktu itulah, tiba-tiba terdengar malaikat suci dan lima bukit membentak keras. Lihat serangan cahaya perak berkilauan, pedang kutung tadi laksana kilat meluncur ke arah punggung perempuan dari Tibet. Perempuan tersebut segera putar badan mencekal pedang tadi, sementara tangan kirinya dengan suatu gerakan yang sangat tenteng menotok jalan darah Chiao Kenghiat di Bahuga Inling. Rupanya ia ada maksud untuk mendemonstrasikan kelihayannya di hadapan malaikat suci dari lima bukit, sesudah berhasil mencengkram kutungan pedang tersebut tangannya segera meremas dan kera-a-as kera-a-as kutungan pedang tadi tau-tau sudah hancur berkeping-keping dan tersebar di atas tanah dalam bentuk bubuk kasar. Paras muka malaikat suci dari lima bukit berubah hebat, senjata tersebut adalah senjata andalanya dan tentu saja ia mengetahui, sampai di manakah keampuhan senjata tadi, meskipun bukan termasuk pedang mustika yang antik namun senjata tersebut bisa disegani oleh setiap umat persilatan tentu saja dapat dibayangkan bahwa benda itu bukan benda sembarangan. Tetapi Tiongcu dari Tibet dengan suatu remasan yang enteng ternyata mampu menghancurkan senjata tadi, dari sini bisa dilihat pula sampai di manakah taraf kepandayan silat yang dimiliki perempuan itu. Dengan pandangan dingin, Tiongcu dari Tibet menatap wajah engkau gak siukun tajam-tajam kemudian bertanya. Masih ada ilmu silat lain yang belum kau unjukkan keluar Yap Tian Leng termasuk seorang jagoan licik yang ulung. Mendengar pertanyaan itu ia segera menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Haa 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 hau aku menyadari bahwa diriku masih bukan tandingan dari Tiongcu perempuan itu tertawa. Kalau memang engkau sudah tak mampu mengalahkan nonamu, aku rasa hanya ada satu jalan yang bisa kau tempuh. Yakin mengikuti semua perintahku Yap Tian Leng tidak menjawab, dalam hati ia berpikir. Nampaknya ia hendak mempergunakan tenagaku untuk menghadapi ketiga orang gadis tersebut, aku harus baik-baik menunggangi situasi ini, berpikir demikian, dengan suara ketus ujarnya Engkau bisa menenangkan diriku hanya terbatas dalam hal tenaga dalam, namun dalam cita-cita dan pikiran aku rasa engkau masih belum dapat menguasai diriku Benarkah itu malaikat suci dari lima bukit bergidik, namun di luaran dengan wajah setenang-tenangnya ia menjawab Aku percaya memang begitulah keadaannya Tiongcu dari lima bukit tayunkan bubuk obat di tangannya, lalu berkata Aku rasa batas usiamu tidak sampai tiga bulan belaka bukan? Tetapi engkau harus tahu, setelah makan obat ini maka badanmu akan kurang segar dan setiap tujuh hari sekali harus menerima obat pemunah Cuma saja, kalau memang engkau benar-benar mengira bahwa nonamu tak mampu menguasai jalan pikiranmu, maka silahkan saja untuk mencobanya Tiba-tiba pintu gua terbuka dan muncullah seorang kakek, malaikat suci dari lima bukit yang menjumpai orang itu dengan hati terperanjat segera berseru Ak-ah-ah! Kakek tujuh cacat, kakek tujuh cacat sama sekali tidak memandang sekejap pun ke arah malaikat suci dari lima bukit Buru-buru dia lari ke hadapan Tiongcu dari Tibet dan meminta dengan setengah merengk Tiongcu, aku sudah tak tahan, aku menerima tawaranmu itu mukanya penuh rasa sakit Keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar tiada hentinya, jelas orang itu sedang mengalami suatu penderitaan yang sangat hebat Tiongcu dari Tibet tertawa dingin, katanya Bukankah engkau sudah pergi benar tapi, tapi, nona toh tak pernah membatasi kebebasanmu Sepasang lengan kakek tujuh cacat yang membawa pedang mulai gemetar keras Seakan-akan sedang menderita sakit panas yang tak tertahan mukanya berkerut kencang Oh Tiongcu rengeknya, perduli engkau suruh aku berbuat apapun, aku bersedia untuk melakukannya Aku tak berani membangkang perintahmu, terperanjat hati-hatian leng ketika mendengar perkataan itu pikirnya di dalam hati Obat racun apakah itu? Ternyata kakek tujuh cacat yang tersohor akan kesadisan dan kekejamannya pun tunduk 100% di bawah perintahnya berpikir sampai di sini Tanpa sadar lagi bulu kuduknya pada bangun berdiri HMM kata Tiongcu dari Tibet kemudian, kalau begitu keluarlah dari sini dan dengan badan menggelinding di luar sana Pasti ada orang yang akan memberi obat pemunah bagimu Hal ini mana mungkin bisa terjadi pikir engkau gak siung kun dalam hati kecilnya Belum hilang ingatan tersebut, ternyata kakek tujuh cacat benar-benar jatuhkan diri ke atas tanah dan bergelinding keluar dari ruangan tersebut Dengan pandangan dingin, Tiongcu dari Tibet melirik sekejap ke arah malaikat suci dari lima bukit Lalu tegurnya apakah engkau gak siung kun ada berpendapat iain obatmu itu benar-benar lihai sekali Tiongcu dari Tibet itu tertawa Setelah kau makan obat itu, nona pun akan memberi kebebasan bagimu katanya Apakah Tiongcu tidak takut kalau aku sampai menemukan obat pemunahnya silahkan saja mencari Asal engkau dapat menemukannya jawab perempuan itu Selangkah demi selangkah ia maju menghampiri jago tua tersebut Malaikat suci dari lima bukit yang menyaksikan kejadian itu menjadi amat terperanjat Buru-buru teriaknya Tunggu sebentar ada apa? Engkau setuju sedikit pun tidak salah jawab malaikat suci dari lima bukit sambil mengangguk Kalau begitu telanlah obat tersebut, masa aku pun harus telan obat itu Engkau tidak percaya dengan diriku inilah peraturan yang harus dilaksanakan oleh semua orang Tapi setiap ucapan yang kuutarakan keluar tak pernah kuingkari kembali betul Dan aku sendiri pun demikian Malaikat suci dari lima bukit mulai sadar bahwa keadaan yang dihadapinya saat ini tak dapat diselesaikan secara baik-baik Segera ujarnya dengan cepat Apakah Tiongcu dapat menyanggupi syarat yang kuajukan lebih dahulu? Menurut anggapanmu apakah aku dapat menyanggupi syaratmu? Tadi perempuan dari Tibet itu balik bertanya sambil tertawa Jika Tiongcu dari Tibet menginginkan agar aku bisa tunduk sepenuh hati Tidak sepantasnya kalau kau tampik kehendak orang lain Ucapan tersebut begitu terbuka dan terang-terangan Seolah-olah perkataan yang disampaikan kepada sahabat karibnya sendiri Hektometer M perkataanmu masuk juga di akal Sahub perempuan dari Tibet itu sambil mengangguk Coba katakanlah kalau engkau tidak dapat mengabulkan permintaanku itu Diutarakan juga tak ada gunanya Aku rasa diriku masih punya hak untuk menampik permintaanmu itu Bukan paras muka malaikat suci dari lima bukit berubah hebat Agaknya ia hendak mengumbar hawa amarahnya Akan tetapi setelah berpikir kembali dan menyadari bahwa Ia sudah berada di bawah kekuasaan Tiongcu dari Tibet Jagot tua ini pun menyadari bahwa banyak bicara tak ada gunanya Hahaha betul-betul-betul perempuan dari Tibet itu tertawa Katanya lagi HMM engkau pandai melihat gelagat Dan bisa menyesuaikan diri dengan keadaan Tidak malu disebut sebagai jagoan dalam kolong langit Nah utarakanlah syaratmu itu Pertama, Tiongcu harus memberi kedudukan yang tidak terlalu tinggi Dan tidak terlalu rendah kepadaku Sehingga bila mana perlu aku bisa Memergunakan tenaga mereka untuk mencapai perintah dari Tiongcu Ga Inling yang mendengar perkataan itu dalam hati Merasa gelisah bercampur mendongkol Sayang ia tak bisa bicara hanya dalam hati Batinya dengan gemas terpaksa sambil tertawa terbahak-bahak jawabnya Bila orang ini berubah Maka para jago di daratan Tionggoan pasti akan mengalami nasib yang malang Sementara itu Tiongcu dari Tibet telah menjawab sambil tertawa Oh 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 hal ini tentu saja Cuma orang yang memberi obat penawar kepadamu itu mempunyai jabatan yang jauh lebih tinggi dari dirimu Sampai waktunya aku bisa memberikan tanda perintah kepadamu Legakan saja hatimu Kedua, engkau harus segera melenyapkan di adari muka bumi Seraya berkata ia menuding ke arah Ga Inling Mengapa sebab hubungan di antara kita berdua telah diketahui semua olehnya Tidak bisa jadi nilai dirinya jauh lebih besar daripada dirimu Aku tak dapat membinasakan dirinya kalau tenagaku dirinya Memang Tiongcu hendak mempergunakan tidak sepantasnya kalau menggunakan pula Hanya dia seorang yang dapat memancing kedatangan tiga orang perempuan itu Maka aku hendak mempergunakan dirimu untuk memberi habar kepada mereka Katakanlah kepada mereka bahwa sekarang Ga Inling masih hidup dan berada di tanganku Bukankah mereka semua telah berada di dalam cengkraman Tiongcu Paras muka perempuan diri Tibet itu berubah hebat Tiba-tiba ujarnya Meskipun pada saat ini mereka sudah terkurung di dalam lambung bukit ini Bicara terus terangnya saja Kecerdikan mereka sama sekali tidak berada di bawahku Bila aku ingin menggunakan tempat ini untuk membinasakan mereka Rasanya hal ini masih merupakan suatu tanda tanya besar Kalau dikurung terus-menerus, bukankah mereka akan mati kelaparan dalam gua ini Justru persoalannya aku tidak bisa mengurung mereka terlalu lama Ga Inling yang mentegar pembicaraan itu Diam-diam merasa kegirangan, pikirnya Asal mereka tidak mati, maka perempuan siluman ini pun tak akan berhasil mencapai hasil yang diinginkan Pada saat ini, secara tiba-tiba timbulah kesan yang baik terhadap ketiga orang gadis tersebut Bagaimana caranya untuk memberi kabar kepada mereka terdengar malaikat suci dari lima bukit bertanya Bila dugaanku tidak keliru, sekarang kemungkinan besar Dewi Burung Hang telah berhasil meloloskan diri Setelah lolos dia pasti akan berusaha mencari Ga Inling Sedangkan lainnya dalam beberapa waktu kemudian tentu berhasil juga lolos dari sini Ketika itu aku bisa aturkan suatu tempat bagimu agar mereka datang menyelamatkan jiwamu Malaikat suci dari lima bukit putar biji matanya Dengan nada keheranan ia bertanya Kenapa sih engkau tidak pasang alat rahasia di dalam ruangan batu ini itu urusan pribadiku sendiri Perlu ku peringatkan kalau lain kali kalian berani memasuki lambung bukit ini lagi Maka tak akan segampang ini bisa mendapatkan ampun Ia melemparkan bungkusan berisi bubuk obat itu kehadapan Yap Tian Leng Tambahnya Nah telanglah obat ini Yap Tian Leng sadar bahwa melawan hanya akan mendatangkan kesulitan bagi diri sendiri Maka tanpa banyak bicara lagi ia ambil obat itu dan segera ditelan ke dalam perut Melihat tingkah laku jago tua itu Tiong Chu dari Tibet tertawa dan mengangguk Ujarnya HMM Jika usahaku sukses Engkau terhitung salah seorang yang berjasa Engkau gak siung kun tertawa getir Bila Tiong Chu ingin memberi pahala Maka aku hanya mengharapkan pengampunan bagi jiwaku Aku rasa bukan itu saja Nah sekarang engkau boleh keluar dengan mengikuti jalan rahasia tersebut Kalau ada jalan lewat tembusi saja terus Maka akhirnya engkau akan sampai di tempat yang kumaksudkan Setelah bertemu dengan mereka Apa Yang Harus kukatakan Nafsu membunuh melintas di atas wajahnya Dengan seram ia menjawab Katakan saja bahwa Gak In Ling telah dikurung di atas Teding Wacu Gek Tiong Chu sudah membuat persiapan di sana Aku percaya baik engkau maupun mereka Aku rasa jauh lebih paham daripada aku sendiri Buat apa mesti banyak bertanya lagi Kalau begitu aku mohon diri lebih dahulu dengan langkah lebar Ia berlalu dari situ Sepeninggalnya engkau gak siung kun Perempuan dari Tibet membopong Gak In Ling ke dalam pelukannya dan berjalan menuju ke pintu Sambil berjalan ujarnya tertawa Sungguh takku sangka engkau mempunyai kegunaan yang begitu besar Ia berhenti sebentar Kemudian berseru tertahan dan tertawanya Aaaaah rupanya wajahmu benar-benar sangat tampan Tidak aneh kalau Dewi Burung Hang begitu kesemsem dengan dirimu Sambil tertawa cekikikan ia segera cium pipi pemuda itu Dengan penuh bernafsu Gak In Ling mendongkol bercampur gemas Namun pada saat ini ia Tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menahan rasa dongkolnya di dalam hati Batu hitam menonjol tinggi ke atas Bersusun dan bertumpuk-tumpuk sehingga menyelimuti seluruh jagad Di situ tak ada pohon Juga tak ada rumput Semuanya tandis dan menyeramkan Awan putih bergerak di udara kabu tipis Bagaikan asap menyelimuti bawah tebing Di tengah kesunyian terasalah penuh mengandung nafsu membunuh yang tebal Inilah yang dinamakan tebing Wan Chiu Gai Seperti namanya menyet-menyet pepun sukar untuk mendaki ke atas bukit tersebut Dapat dibayangkan betapa berbahayanya tempat itu Di atas puncak tebing terdapat sebuah tonjolah batu yang menjulang ke tengah udara Dengan tenang Gak In Ling duduk di sana Empat buah rantai besi yang amat besar masing-masing merantai lengan dan kakinya Membuat pemuda itu mampu mengerahkan tenaga Padahal rantai itu sama sekali tak ada gunanya Karena sejak untuk kedua kalinya Gak In Ling menggunakan jurus hujan darah mengenangi jagat Tenaga dalam yang dimilikinya masih belum pulih kembali Sengatan hawa panas seharian penuh membuat wajah Gak In Ling yang putih terbakar menjadi hitam kemerah-merahan Memandang Seng Surya yang mulia tenggelam di ufuk barat, diam-diam Gak In Ling berdoa dalam hatinya Semoga Tian mengasihani umatnya dan jangan dibiarkan mereka datang kemari Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang datang Serem tetan suara yang kasar segera berteriak Hei, keparat cilik titik engkau lapar Tidak Gak In Ling menengadah dan memandang sekejap ke arah dua orang pria kekar itu Kemudian sambil tertawa dingin jawabnya Kalau aku iapar, aku bisa memanggil dirimu HMM Apakah kami khusus melayani kebutuhan beseru pemudayaak ada di sebelah kanan Kalau begitu kalian tak usah mengurusi diriku lagi Tapi kami hendak mengawasi dirimu Teriak pria yang ada di sebelah kiri dengan gusar Gak In Ling segera tertawa dingin Apakah kalian percaya mempunyai kemampuan untuk berbuat begitu dua orang pria itu segera maju selangkah ke depan Katanya Jadi engkau hendak mencoba HMM Meskipun aku sudah dirantai di sini Namun aku masih tetap tak pandang sebelah mata pun terhadap kalian berdua Mendengar ucapan ini Dua orang pria tersebut menjadi gusar sekali Mereka membentak keras dan bersama-sama menerjang ke depan Tangan mereka secepat kilat menyambar rantai yang membelengu kaki pemuda itu Dalam keadaan seperti itu Walaupun ilmu silat Gak In Ling terganggu dan tak bisa dipergunakan Akan tetapi jurus serangannya masih utuh Melihat datangnya ancaman Sepasang kaki segera ditarik ke belakang Lalu dengan jurus burung hang mematuk ularia tendang dada kedua orang pria itu sehingga menjerit kesakitan Namun mereka masih tetap mencekal rantai kakinya Seorang memegang sebuah rantai Dua orang pria itu tertawa seram dan berseru Tiong Chu telah berpesan Agar ketiga orang dayang itu merasa kasihan terhadap dirimu Terpaksa kita harus memberi sedikit pelajaran kepadamu Nah lo Tia mari kita tarik kakinya Dua orang itu segera rentangkan kaki pemuda Siga itu dan siap menariknya Hektometer M kalian masih belum pantas untuk berbuat begitu Serem tetan suara dingin berkumandang datang Dua orang pria itu segera berpaling Mereka rasakan matanya menjadi silau dan tahu-tahu di hadapan mereka Berdua telah berdiri seorang perempuan berusia 40 tahunan yang berdandan keraton Agung dan cantik sekali Siapa engkau tegur pria tersebut? HMM tanya saja kepada Raja Ahirat Sambil berkata perempuan cantik itu ayunkan telapraknya Dan tanpa mengeluarkan sedikit suara pun Dua orang pria tersebut mencelat ke dalam jurang Serangan itu benar-benar luar biasa Dan membuktikan bahwa kepandainya lihai sekali Sebab kedua orang pria tadi tidak sempat menjerit kesakitan sebelum ajalnya tiba Gak Inling sendiri dengan termangu-mangu memandang ke atas wajah perempuan cantik yang bermuka dingin itu Ia tak tahu apa yang hendak dilakukan perempuan tadi atas dirinya Hal ini membuat dia merasa amat tidak tenteram Perlahan-lahan perempuan cantik berdandan keraton itu maju ke depan Setelah memutuskan tantai yang membelenggu kaki tangan Gak L.N. Ling Ujarnya dengan dingin Berdiri perlahan Lahan Gak Inling bangkit berdiri Ujarnya dengan hambar Kalau kulihat dari sikap nyonya Dapatku ketahui bahwa maksud kedatanganmu bukanlah untuk menyelamatkan jiwaku Wajah perempuan cantik itu agak berubah akan tetapi segera lenyap kembali Tegurnya dengan dingin Kenalkah engkau dengan seorang perempuan yang bernama B.E.G.W.X yang Gak Inling tertegun Kenapa engkau ajukan pertanyaan itu Jadi engkau kenal dengan dirinya seru perempuan cantik itu dengan nafse membunuh menyelimuti seluruh wajahnya Gak Inling mengangguk Bukan saja kenal Dia adalah istriku bagus Jawabanmu itu sama artinya dengan Kau mengumumkan kematian bagi dirimu sendiri Siapakah engkau tanya Gak Inling dengan hati bergetar keras Suhunya B.E.G.Y.W.X yang jawab perempuan cantik itu sambil melancarkan sebuah pukulan ke arah depan Ketika mendengar bahwa orang ini bukan lain adalah gurunya Dewi Burung Hang B.E.G.W.X yang Gak Inling semakin tertegun Pikirnya dengan hati keheranan Bukankah B.E.G.Y.W.X yang mengatakan bahwa gurunya telah meninggal Sekarang mengapa hidup kembali? Di balik persoalan ini pasti ada hal-hal yang tidak beres Atau mungkin ia mengetahui urusanku dengan B.E.G.Y.W.X yang Tatkala perempuan cantik itu menyaksikan wajah Gak Inling menunjukkan kebingungan Ia mendengus dingin Katanya kembali Urusanmu dengan anak Siang itu telah ku ketahui semua Tapi aku rasa kedatangan lo C.E.M.P.E. bukanlah untuk menyelamatkan jiwa Bo Ampul Sedikit pun tidak salah Aku datang kemari Untuk membinasakan dirimu Membunuh aku Antara aku orang Siang dengan lo C.E.M.P.E. Toh tak pernah terikat oleh dendam ataupun sakit hati Gara-gara engkau maka anak Siang telah kehilangan semangat untuk melakukan perintah yang ku serahkan kepadanya Selama engkau belum mati itu berarti selamanya pula ia tak akan melakukan perintahku Oleh sebab itu aku rasa harus melenyapkan dirimu dari muka bumi Satu ingatan berkelebat dalam menak Gak Inling Ia tertawa dan menjawab Adik Siang amat mencintai diriku Bila aku mati dia pun akan mengiringi kematianku Pada saat itu bukanlah lo C.E.M.P.E. akan mengalami kerugian yang jauh lebih besar Perempuan cantik itu segera tertawa dingin Heeh, 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 seandainya ku katakan bahwa engkau mati di tangan para jago dari daratan Tionggoan Bisakah kau bayangkan apa yang hendak dia lakukan serunya? Mendengar perkataan itu Gak Inling merasa amat terperanjat Ia tahu bahwa B.E. Giyok Siang atau Dewi Burung Hang adalah seorang gadis berwatak keras dan berangasan Seandainya ia mendengar bahwa dirinya mati di tangan para jago dari daratan Tionggoan Niscayada akan bersumpah untuk membalas dendam bagi kematiannya dan akibatnya pasti sukar dibayangkan Gak Inling termenung Waktu berlalu dengan cepatnya dalam keheningan dari bawah bukit berkelebat pula bayangan tandu dari Tionggoan Tibet Akan tetapi dalam sekejap matah telah lenyap kembali Tampak perempuan cantik itu menengadah dan bertanya sambil tertawa Bagaimanakah dengan siasatku ini? Loh Cian Pue, rencana itu jauh berada di luar dugaanku akan tetapi sekalipun engkau tidak berbuat demikian Aku pun tak dapat hidup lebih dari tujuh hari lagi Adik Siang pun mengetahui juga akan hal ini Maksudmu, engkau sudah tidak memiliki daya kekuatan untuk melawan seru perempuan cantik itu sambil maju ke depan Demikianlah kenyataannya dalam hati perempuan cantik itu segera berpikir Paras muka orang ini benar-benar memikat hati Tidak aneh kalau anak Siang begitu mencintai dirinya Untung usianya tinggal tujuh hari lagi Sekalipun aku tidak membinasakan dirinya Dia pun bakal mampus sendiri Dengan begitu aku pun tak usah malu terhadap anak Siang Berpikir sampai disitu Ia lalu segera berkata Loncatlah sendiri ke bawah tebing di belakang tubuhmu Dengan pandangan tawa Gak Inling menyapu sekejap ke arah belakang tubuhnya Kecuali kepedihan tiada perasaan takut yang tercermin di atas wajahnya Ia menengadah dan menjawab Lo Chiam Poe, apakah engkau bersedia mengabulkan sebuah permintaanku? Engkau hendak mengulur waktu perempuan cantik itu melotot besar Gak Inling gelengkan kepalanya, putar badan dan berjalan menuju ke tepi tebing Sambil berjalan katanya Kalau memang begitu ya sudahlah Tubuhnya dengan cepat mencapai tepi tebing dan siap loncat turun ke dalam jurang Perempuan cantik itu merasakan hatinya tercekat Tiba-tiba bentaknya keras Berhenti, katakanlah tanpa berpaling Gak Inling menjawab dengan tawa Aku hanya berharap Lo Chiam Poe berdiri sebagai seorang angkatan tua Agar bersedia menyampaikan kepada dirimu Serta dua orang gadis lainnya bahwa malaikat suci dari lima bukit Setiap tian leng tak bisa dipercaya Tiba-tiba ia enjutkan badan dan meloncat turun ke dalam jurang Tiada ada jeritan kaget, juga tiada kata yang menyesal Semuanya berlalu dalam keheningan dan kesunyian Perempuan cantik itu berdiri menjublak Ia bergumam seorang diri Di kemudian hari anak siang pasti tidak dapat memaafkan diriku Selama-lama nyatakan memaafkan diriku Seperti pula aku selalu merindukan dirinya Selama hidup tak dapat melupakan dirinya Di bawah tebing berkelebat lewat seekor burung hang Tanpa mengeluarkan sedikit suara pun Burung hang itu adalah milik gadis suci dari Nirwana Rupanya burung hang itu dikendalikan seseorang Dan rupanya orang yang berada di atas punggung Burung hang tadi telah mengetahui bahwa di atas tebing Hadir seorang tokoh sakti yang memiliki ilmu silat sangat lihai Burung hang itu tidak langsung terbang ke angkasa Melainkan menyelinap dari bawah tebing dan menjauhi tempat itu Dalam sekejap meter lenyap di ujung langit Tiba-tiba perempuan cantik itu yang berwajah agung itu menengadah ke atas Mula-mula ia nampak terperanjat lalu girang Setelah itu dengan penuh kegusaran gumannya Keparat dari mana yang begitu bernyali berani mencari gara-gara dengan diriku HMMN Ia segera enjotkan badannya siap mengejar ke arah mana bayangan burung hang itu melenyap kap diri Pada saat itulah dari atas tebing berkumandang datang suara seruan seseorang dengan suara yang merdu Adik Klein, buat apa engkau mesti bersetegang dengan anak-anak suaranya lembut dan sedap didengar Paras muka perempuan berdandan agung itu berubah hebat dan segera berpaling Tampaklah seorang sastrawan berusia 40 tahunan berdiri kurang lebih lima depa di hadapannya Engkau belum mati Keriak Perempuan Itu Girang bercampur gusar Sastrawan berusia setengah bayak itu tertawa Hahaha, kalau aku telah mati maka salah paham yang terjadi pada 40 tahun berselang Selamanya tak bisa dielaskan oleh siapapun Pada saat ini perempuan cantik itu sudah dapat mengatasi perasaan emosinya Ia tertawa dingin dan berseru Salah paham? Engkau hendak membohongi siapa? Dalam peristiwa yang terjadi 40 tahun berselang Bukan hanya engkau seorang yang mengetahuinya Buat apa engkau jual mahal sedikit pun tidak salah Pada waktu itu dalam kalangan hadir pula engkau serta tuan rumah tempat itu Berbicara sampai di situ matanya menyapu sekejap ke bawah tebing Seakan-akan sedang menciri sesuatu Mungkin masih ada satu orang yang tidak kau perhitungkan pula Seru perempuan cantik itu dengan ketus Orang itu sudah mati Buat apa mesti diperhitungkan lagi? Apa perempuan cantik itu terperanjat? Engkau katakan bocah berusia belasan tahun yang hadir di kalangan Pada waktu itu telah dibunuh mati Benar, ia tidak seharusnya melihat peristiwa itu Dan tidak seharusnya punya nama besar dalam dunia persilatan Karena orang itu takut kalau sampai ia menyiarkan apa yang dilihatnya ke dalam dunia persilatan Maka mau tak mau dia harus melenyapkan pula dirinya dari muka bumi Dari balik mata perempuan cantik yang jeli memancar keluar sorot mata yang sangat tajam gumamnya Kwee Chaiin engkau benar keji Tetapi ia tidak sekeji dirimu Terteguan perempuan cantik itu Mendadak ia tertawa seram dan menyambung Sedikit pun tidak salah Aku memang keji Engkau mau apa Ia membinasakan seng ayah Dan engkau membunuh seng anak merah Padam wajah perempuan cantik itu Mendadak bentaknya Rupanya engkau cari mampus dengan jurus hang wucing beng Atau burung hang menari di tengah cahaya Ia lancarkan satu pukulan ke arah sastrawan berusia pertengahan itu Serangan itu meluncur datang secepat sambaran kilat Namun sedikit pun tidak menimbulkan suara Segulung tenaga tekanan yang tak berwujud langsung menghantam dada sastrawan tadi Rupanya sastrawan berusia penengahan itu Tau lihai, wajahnya berubah dan buru-buru melayang empat tombak jauhnya dari tempat semula Tidak menunggu perempuan itu buka suara Ia telah berseru lebih dahulu Benarkah, aku toh tidak salah berbicara sejak kapan kau punya anak bentak perempuan cantik itu sambil menghentikan serangannya Sastrawan berusia pertengahan itu gelengkan kepalanya Sejahat-jahatnya harimau tak akan menerjang anaknya sendiri Yang kemaksudkan tentu saja bukan puterannya sendiri Melainkan putera dari bocah cilik yang pada saat itu hadir di kalangan Sungguhkah perkataanmu iu teriak perempuan cantik tadi dengan hati terperanjat Hawa gusar lenyap tak berbekas Mengikuti terlintasnya rasa kaget di atas wajahnya Hahaha, cuma saja, engkau membunuh dirinya Sedang aku telah menyelamatkan jiwanya perempuan cantik itu merasa agak lega Ia segera tertawa dingin dan berkata Engkau toh sudah mencari pahala akan tetapi belum membayar harganya membayar apa membayar ini sambil berkata mendadak perempuan ini melancarkan sebuah serangan dasyat dengan sepasang telapaknya. Sastrawan berusia pertengahan tahun itu menyapu sekejap ke bawah tebing, mendadak paras mukanya berubah hebat, sambil tertawa seram serunya. Aku tidak punya kegembiraan untuk menemani engkau bermain kasar, selama tinggal sambil berseru, dia njotkan badan dan meluncur 20 tombak dari tempat semula. Dengan tabiat seng perempuan cantik yang berangasan, ia tentu saja tak mau berpeluk tangan dengan begitu saja sambil membentak dengan cepat ia mengejar sastrawan berusia pertengahan tahun itu belum lama setelah dua orang tokoh silat itu tinggalkan puncak tebing, mendadak. Belah am di tengah ledakan dasyat yang sangat memekikan telinga, puncak itu sudah meletus dan menghamburkan pecahan batu karang yang memenuhi seluruh hangkasa, keadaan benar-benar mengerikan sekali. Cahaya seng suria yang sangat menyoroti bukit yang peksan yang putih terlapis salju, air bekas cairan salju mengalir dari atas puncak membasai lambung dan kaki bukit. Dalam sebuah ruangan besar di tengah bangunan mega yang berdiri di atas puncak, duduklah belasan orang jago persilatan. Gadis suci dari Nirwana duduk di kursi utama, kedua belah sisinya berdirilah para anak buahnya termasuk pula perempuan naga percemasakti serta suputsan sekalian. Kurang lebih dua tombak di hadapan gadis suci dari Nirwana duduk membungkam seorang pemuda baju hitam, dia bukan lain adalah gak inling. Mukanya yang tampan kini diliputi ke pucat-pucatan, alis matanya berkenyit seakan-akan sedang memikirkan sesuatu persoalan. Suasana dalam ruangan itu sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, semua orang membungkam dalam seribu bahasa. Suatu ketika, gadis suci dari Nirwana menengadah dan melirik sekejap ke arah gak inling, kemudian ujarnya. Gak inling, kali ini adalah untuk kedua kalinya engkau menginjakan kaki di tempat ini, tapi kedatanganku kali ini bukan atas kehendak hatiku sendiri, jawab gak inling sambil langkat muka. Gadis suci dari Nirwana mengerutkan dahinya, dengan perasaan tidak puas pikirnya. Aku telah selamatkan jiwamu, bukan saja engkau tidak berterima kasih kepadaku malahan mengira akulah yang membawa dirimu ke sini secara paksa, HMM tak kusangka di kolong langit terhadap manusia yang tak kenal budi seperti dia. Diikuti gadis itu berpikir lebih jauh. Seandainya saat ini ia mohon kepadaku, akan kuserahkan segala sesuatu yang kumiliki kepadanya bahkan kedudukan lengcu pun aku boleh berikan kepada orang lain, mengikuti munculnya ingatan yang aneh itu, selapis rasa murung dan sedih berkelebat di atas wajahnya. Ia tahu bahwa gak inling tak mungkin akan mohon kepadanya karena ketika untuk pertama kalinya dia hendak berbuat begitu telah ditolak olehnya, kendatipun akhirnya ia menyesal akan tetapi pemuda itu toh tak tahu kalau ia menyesal. Suput siang adalah seorang perempuan berwatak berangasan, melihat lengcunya lama sekali tidak buka suara, tak tahan lagi ia mendengus dingin dan ujarnya. Hektometer M gak inling, apakah hengka sedikit pun tidak berperasaan aku tidak mengerti apa yang kau maksudkan sutputs yang menjadi amat gusar, mendadak ia bangkit berdiri sambil teriaknya. Aku tidak tahu kenapa sampai sekarang engkau masih bisa hidup gak inling mengerutkan dahinya dan rupanya dia hendak mengumbar hawa amarah, akan tetapi secara tiba-tiba perasaan itu ditahan kembali, mungkin dia merasa tidak ada gunanya berbuatnya. Tidak begitu, bagaimanapun juga orang lain telah menyelamatkan jiwanya. Ia tertawa-tawa dan berkata, lengcung kalianlah yang telah menyelamatkan diriku, akan tetapi ia hanya menyelamatkan sesosok mayat belaka, suaranya mendatar dan hambar sekali, di tengah kehambaran terselit pula kemurungan dan kekesalan. Gadis suci dari Nirwana yang mendengar perkataan itu merasakan hatinya bergetar keras tiba-tiba dia angkat kepala dan menatap tajam wajah pemuda itu, bibirnya bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu namun tak sepatah katapun yang mampu diutarakan keluar. Suput siang segera tertawa dingin dan berseru. Dalam lembah ini tersedia banyak tempat untuk mengubur mayat, kau, buru-buru perempuan naga peramal sakti menarik ujung baju suput siang, bisiknya dengan dingin. Sudah kau pertimbangkan akibatnya atas perbuatanmu itu suaranya lirih namun mempunyai kekuatan yang amat besar untuk mengetarkan hati orang. Walaupun suput siang menjadi orang terlalu menuruti emosi, akan tetapi ia pun dapat menyadari sampai di mana pentingnya masalah perkumpulan mereka, mendengar perkataan itu dia berpikir sebentar kemudian paras mukanya berubah hebat, dengan sorot mata, tidak tenang ia melirik sekejap ke arah gadis suci dari nirwana. Lengcu-nya itu tidak memandang ke arahnya juga tidak menunjukkan sikap menegur, akan tetapi matanya yang jeli terlampis cahaya air mata. Lengcu, hambetau salah bisik sutput siang dengan suara tidak tenang. Dengan sedih gadis suci dari nirwana gelengkan kepalanya. Demi gengsi dan kehormatan kita, sudah sepantasnya kalau engkau berbuat demikian, tapi engkau tak usah banyak bicara lagi tukas gadis suci dari nirwana sambil goyangkan tangannya. Bicara sampai di situ, sorot matanya yang tajam dialihkan ke atas wajah gak inling, kemudian ujarnya dengan tegas. Eh, aku pasti tahu bukan, beberapa hari lagi engkau sanggup untuk mempertahankan diri tidak sampai lima hari jawab gak inling sambil menghindari pandangan matunya. Apakah engkau tidak ingin untuk mendapatkan obat pemunahnya Lengcu tak akan menolong seorang pembuat bencana bagi umat persilatan bukan ej, gak inling sambil tertawa. Tapi saudara Gak, setelah perempuan naga peramal sakti, aku rasa keselamatan hidup jauh lebih berharga dari segala galanya bukan dengan tawa gak inling gelengkan kepalanya. Bagi aku orang sega tidaklah demikian, jiwaku telah kutitipkan di atas banyak jiwa orang lain, Asal aku bisa menebus jiwa-jiwa mereka itu barulah kehidupanku ada artinya, engkau yakin sekali dengan pendapatmu itu tentu saja pada saat ini Lengcu masih mempunyai cukup kekuatan untuk menghalangi niatku ini. Aku rasa, aku tidak usah berbuat demikian bagaimanapun juga ia merasa tak kuat menahan keputusan sikap gak inling, Sebab dia pun seorang gadis yang angkuh dan tinggi hati. Benar jawab gak el enling sambil tertawa, asal sudah lewat lima hari, engkau memang tak usah berbuat demikian, gak inling, Engkau benar-benar tak mau mohon kepadaku seru gadis suci dari nirwana dengan paras muka berubah hebat. Gak inling tertegun, tiba-tiba ia tertawa dan menjawab. Lengcu, orang yang hendak mohon kepadamu sudah terlalu banyak, aku toh tidak lebih hanya seorang manusia yang hampir mati, Kenapa aku harus mohon kepadamu setelah berhenti sebentar, tiba-tiba seakan-akan sesuatu katanya kembali. Baik, kita tak usah membicarakan persoalan ini, bagaimanapun juga Lengcu telah menyelamatkan jiwaku, Perduli apakah kehidupanku ini hanya sementara waktu dan amat singkat, sudah sepantasnya kalau ku ucapkan banyak terima kasih atas budi pertolonganmu itu. Gadis suci dari nirwana merasakan katinya menjadi hangat, dia baru untuk pertama kalinya mendengar Gak inling mengucapkan kata-kata yang begitu hangat terhadap dirinya. Sepasang matanya yang lembut dan jernih menatap tajam wajah pemuda itu tanpa berkedip. Perempuan naga peramal sakti yang menyaksikan kejadian itu, segera ia berpikir di dalam hatinya. Kehidupan adalah sesuatu yang sangat berharga, aku masih mengira kau Gak inling sudah tidak memperdulikan soal memati hidupmu lagi? Rupanya engkau memohon dengan Caroline. Terdengar Gak inling dengan suara berat berkata, Oleh karena itu aku ingin memberitahukan kepada lengcu, akan seseorang durjana yang licik, bahaya dan tak boleh dihubungi, siapa walaupun kecewa namun gadis suci dari nirwana masih mencoba untuk menenangkan hatinya. Malaikat suci dari lima bukit Yaptian Leng, Ia telah menggambungkan diri dengan perkumpulan rahasia dari Tibet, perempuan naga peramal sakti yang mendengar nama orang itu mula-mula tertegun, kemudian seakan-akan menyadari akan sesuatu pikirnya. Sungguh keji caramu ini, rupanya kau hendak meminjam kekuatan kami untuk membereskan dendam sakit hatimu. HMM Gak inling engkau terlalu memandang rendah perkumpulan Yauti Leng sementara itu gadis suci dari nirwana telah berseru tertahan, tiba-tiba ujarnya. Aku rasa engkau punya dendam sakit hati dengan Yaptian Leng, bukan begitu? Dalam hati Gak inling menghela napas panjang, tetapi di luaran dia menjawab, Benar, dia adalah musuh besar pembunuh ayahku gadis suci dari nirwana bangkit berdiri dengan tegasia berkata, Gak inling, asal engkau bersedia untuk memohon kepadaku, maka aku pun bersedia menggunakan segenap kemampuan yang kumiliki untuk membereskan dendam sakit hatimu itu. Semua anggota perkumpulan Yauti Leng menjadi terperanjat setelah mendengar perkataan itu, dari sorot met Lengcu mereka yang tajam mengidikan mereka semua tahu bahwa perkataan itu bukan gurawan belaka, akan tetapi mereka tak ada yang tahu kenapa secara tiba-tiba Lengcu mereka berubah menjadi begitu bengis. Perlahan-lahan Gak inling bangkit berdiri, dengan sedih ia gelengkan kepalanya lalu ia berkata, Aku hanya berharap kepada Lengcu agar memperhatikan orang ini saja, Lengcu sendiri tak usah berbuat demikian, setelah menghela napas panjang, sambungnya lebih jauh. Aku Gak inling tak dapat membalas dendam dengan tanganku sendiri, itu berarti bahwa takdir telah digariskan, kenapa aku mesti merepotkan orang lain? Lengcu, aku hendak memohon diri lebih dahulu, dengan langkah lebar ia berjalan keluar dari ruangan tersebut. Apakah ucapanmu itu adalah kata-kata terakhirmu seru gadis suci dari Nirwana dengan suara gemetar? Gak L. N. Ling sama sekali tidak berpaling, hanya dengan ada hambar jawabnya. Dugaan Lengcu sedikit pun tidak salah, sejak kini dalam dunia persilatan telah berkurang lagi dengan seorang manusia yang menghambat usaha Lengcu. E. E. C. I. apa maksudmu? Sementara itu Gak inling sudah berjalan keluar dari ruangan tengah, menjawab hambar. Dalam kenyataan memang begitulah keadaannya perempuan naga peramal sakti diam-diam menarik tangan Suput Siang bisiknya. Bersediakah engkau membuat pahala untuk menebus dosamu karena berbicara lancang tadi Suput Siang sedari tadi sudah kehabisan akal sewaktu dilihatnya Lengcu mereka menunjukkan wajah sedih, mendengar pertanyaan itu buru-buru jawabnya. Tentu saja bersedia, tentu saja bersedia, perempuan naga peramal sakti segera menuding ke arah bayangan punggung Gak inling yang telah berada kurang lebih lima tombak jauhnya, dan bisiknya kembali. Hadang jalan pergi Gak inling hanya aku seorang tanya Suput Siang tertegun. HMM ia sudah tak dapat mengerahkan tenaga lagi, Suput Siang merasakan hatinya tergerak, mendadak ia membentak keras dan segera menerjang ke arah Gak inling. Ilmu silat yang dimiliki si anak muda itu benar-benar sudah punah, sekali menyambar Suput Siang telah berhasil mencengkram urat nadinya dan menyeret dirinya kembali ke ruang tengah. Apa yang hendak kau lakukan tegur gadis suci dari Nirwana dengan wajah kebingungan? Lengcu, jawab perempuan naga peramal sakti dengan serius, maafkanlah, kalau hamba buat lancang tidak menunggu jawaban dari gadis suci dari Nirwana, dia memberi tanda kepada Suput Siang dengan kerlingan metu dan berkata lagi dengan suara berat. Kurung di dalam kamar baka di kebuah bunga sebelah belakang. Kali ini Suput Siang bertindak cerdik, ia membungkam dalam seribu bahasa dan segera bekuk Gak inling dan dibawanya ke kebun bunga belakang. Sepeninggalnya dua orang itu, dengan sedih gidi suci dari Nirwana memandang sekejap ke arah perempuan naga peramal sakti, katanya, Cici, aku tahu engkau berbuat begitu karena bermaksud baik, akan tetapi apa gunanya? A-a-a-i-i, Lengcu, biarlah Gak inling berpikir selama tiga hari tiga malam di situ secara baik-baik, kalau dia adalah seorang manusia maka setelah pikirannya menjadi tenang, kadangkala ia dapat membuang jalan pikiran yang semula membekas dalam benaknya dikala dia sedang dilimuti dengan emosi, sepantasnya kalau engkau memahami tabiatnya, kata gadis suci dari Nirwana sambil menggelengkan kepala dan mukanya penuh kesedihan. Tidak salah, wataknya memang amat keras kepala akan tetapi bagi kita kecuali berbuat demikian rasanya sudah tiada jalan lain lagi. Kalau sekarang kita biarkan Gak inling pergi, kemungkinan besar ia bakal mati kedinginan sebelum turun dari gunung tiang peksan ini, tapi dia membenci diriku Lengcu, cinta dan benci adalah sebuah senjata yang amat tajam, kedua-duanya dapat membinasakan orang dan hasilnya pun tidak jauh berbeda, hanya namanya saja tak sama. Siapakah yang dapat mengatakan apakah itu cinta, apakah itu benci? Lengcu, engkau terlalu lelah, cepatlah pergi beristirahat. Gadis suci dari Nirwana mengangguk, ia bangkit berdiri dan menuju ke ruangan dalam, akan tetapi belum beberapa jauh ia telah berhenti dan bergumam kembali. Oh 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 ya aku belum bersantap. Ia putar badan dan berjalan menuju ke ruang lain. Perempuan naga peramal sakti tidak menghalangi jalan perginya, ia hanya menghela nafas berat dan bergumam. Jika Gak Inling mati, mungkin perkumpulan ia Utileng pun akan ikut hancur. A-a-a-i-i, cinta, cinta engkau benar-benar sangat menakutkan, semua orang tercekam dalam kemurungan dan kesedihan, suasana hening dan tak seorang pun yang buka suara. Dalam pada itu Gak Inling yang dikurung dalam kamar baka merasa amat mendongkol sekali, apalagi tenaga dalamnya telah punah dan tak mampu menjebol pintu untuk lari keluar, serta merta hawa amarahnya disalurkan dengan mencari barang yang ada dalam ruangan itu untuk diwancurkan. Akan tetapi ketika ia saksikan benda-benda dalam kamar baka itu bersih dan teratur rapi, pemuda itu batalkan maksudnya dan bergumam seorang diri. Kamar ini pastilah kamar bacanya, tidak pantas kalau aku menghancurkan barang-barang yang ada di sini, maka ia mencari kursi dan duduk, beberapa waktu kemudian, seorang dayang muncul menghidangkan makanan, sebenarnya Gak Inling tidak ingin makan, akan tetapi ia pun merasa tak baik untuk berpuasa, maka hidangan itu dimakannya sedikit. Ketika hidangan dihantar ke dalam kamar untuk kedua kalinya, hari sudah gelap, setelah mengundurkan Seng Dayang, Gak Inling pun mencari sebuah bangku untuk duduk, ia melirik sekejap ke arah pembaringan yang teratur rapi, meskipun dalam hati kecilnya ingin berbaring di sana akan tetapi suatu kekuatan lain mencegah dia untuk berbuat demikian, karena dia tahu bahwa pembaringan tersebut adalah pembaringan seorang gadis. Di atas meja tiada lampu lentera, pemuda itu membutuhkan kegelapan, agar ia dapat memikirkan banyak persoalan di tengah kegelapan itu. Mungkin terlalu lelah, entah sejak kapan tahu-tahu pemuda itu sudah tertidur pulas dengan bersandar di tepi dinding. Pintu kamar bakal perlahan-lahan terbuka, seorang gadis berbadan langsing menyelingap masuk ke dalam ruangan, memandang Gak Inling yang tertidur nyenyak, gumamnya dengan sedih. Engkau tak akan menyangka bukan bahwa aku sudah lama berada di sisimu. Makanan yang kubuat sendiri hanya kau makan sedikit sekali, kenapa? Tidak cocok dengan selamu. Ataukah karena membenci diriku? Aku, aku sampai kapan aku baru dapat menebak teka teki yang membingungkan hatiku ini? Beritahulah kepadaku Gak Inling katakanlah kepadaku dua baris air matu jatuh berlinang membasahi pipinya. Tiba-tiba Gak Inling membalikkan tubuhnya, membuat gadis itu menjadi terperanjat, menanti ia sudah yakin bahwa pemuda itu tidak mendusin di dekatinya pembaringan dan mengambil selimut untuk menutupi badannya, kemudian dengan wajah sedih ia berlalu dari ruangan itu. Tiga hari bagi orang biasa tidaklah berapa, akan tetapi bagi Gak Inling bagaikan melewatkan waktu selama 300 tahun lamanya, karena ia tahu bahwa saat ajalnya sudah hampir tiba, namun masih banyak persoalan yang belum diselesaikan olehnya. Seng Surya baru saja tenggelam di balik bukit, pintu kamar terbuka dan masuklah seseorang, namun Gak Inling tidak berpaling, ia masih tetap memandang keluar jemela dengan termangu-mangu. Gak Songkong teguran lirih berkumandang. Gak Inling terperanjat, karena suara itu bukan suara dayang, tapi dengan mulut membungkam ia putar badan, kemudian sapanya dengan perasaan tidak tenang. Leng Chu gadis itu membawa sebuah nampan kemala, di atas nampan tampaklah beberapa macam sayur kenamaan yang nampak lezat, meskipun nampak wajahnya tersungging senyum namun tak dapat menutupi kesedihan di balik bijai matanya. Gak Inling buru-buru maju ke depan menyambut nampan tersebut, katanya dengan perasaan tak tenang. Leng Chu, sikapmu ini membuat aku orang si gak merasa tak enak untuk menerimanya, gadis suci dari Nirwana tundukan kepalanya rendah-rendah, ia duduk di dekatnya dan berkata dengan sedih. Karena itu selama ini engkau selalu makan sedikit untuk menyampaikan rasa ketidaktenanganmu itu bukan gak Inling meletakkan nampan itu ke atas meja, lalu menengadah dan bertanya dengan terperanjat. Makanan selama beberapa hari ini, apakah hasil masakanmu sendiri? Tentunya tidak cocok dengan seleramu bukan? Tentunya gadis itu dengan sedih. Tidak, akulah yang tidak punya selera untuk makan, karena aku telah mengurung dirimu dalam kamar. Tidak, karena aku tidak punya keberanian menghadapi kematian yang makin mendekat. Untuk, gadis suci dari Nirwana merasakan hatinya agak bergerak, pikirnya. Perempuan naga peramal sakti benar-benar memiliki kecerdasan otak yang melebih orang lain, semula aku tak pernah memikirkan untuk menggunakan kata-kata semacam ini untuk menghadapi dirinya, berpikir sampai di situ ia lantas bertanya, engkau takut mati siapapun takut mati aku toh bisa menyelamatkan jiwamu, dan aku telah mempertimbangkannya masak-masak, sudah ambil keputusan benar. Dari balik sorot mara gadis suci dari Nirwana memancar keluar cahaya yang amat tajam, segera serunya. Aku dapat segera ambil obat pemunah itu untukmu harap lencu jangan salah paham, gak LN Ling gelengkan kepalanya. Jadi engkau tidak menerimanya benar, dan itulah keputusan yang ku ambil setelah mempertimbangkannya masak-masak, gadis suci dari Nirwana merasa putus asa dan kecewa, dua titik air mati jatuh berlinang membasai pipinya, dengan hampir sesenggukan katanya. Apakah engkau selalu membenci diriku, dan sampai mati pun, tidak bersedia menerima kebaikan hatiku?